terutama untuk industri dan environment. Semoga nanti dari apa yang disampaikan Prof. Gede Wenten ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama juga bagi mahasiswa, juga bagi kita semua bahwa beliau ini pakar, tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara aplikatif dan juga inovatif, mungkin semoga kita nanti bisa mengambil pelajaran dari beliau sehingga kita bisa meniru beliau untuk kemajuan Indonesia secara umum. Baik tidak berlama-lama untuk supaya bisa kita langsung menerima arahan dari juga sering dari Prof. Gede Wenten, mungkin dari sambutan dari saya, cukup sekian. Saya Aguri, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih banyak kepada Bu Widi atas kata sambutannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada kuliah tamu siang ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Prof. Gede Wenten. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Yeni Rahmawati, waktu dan layar saya persilahkan. Silahkan. Yeni, kamu masih mute. Jangan lama-lama. Mohon maaf, Bu Yeni. Bu Yeni, Bu Yeni. Ya, ini. Ya, putus saja. Oh, ada dua. Ya, mohon maaf, Yeni. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan semua adik-adik mahasiswa. Jadi, pada kesempatan ini juga saya menyapa untuk Prof. Fenton. Kemudian di sini ada Pak Baggio. Ini adalah dosen-dosen saya. Jadi, maka saya grogi ini sudah lama ketemu. Jadi, mohon maaf. Jadi, pada hari ini mungkin kesempatan yang bagus dan satu kehormatan bagi kami dari dosen-dosen dan mahasiswa di teknikinya IPS khususnya dan untuk peserta yang lainnya. Jadi, pada hari ini kita mengundang Prof. Fenton selaku membicara di dalam kuliah tamu hari ini di mana untuk Prof. Fenton ini adalah sebagai kurikulum fiturnya adalah pada saat ini adalah wakil rektor, viset, dan inovasi di ITB. Kemudian juga sebagai Dewan Pengarah RIN dan Profesor di bidang teknologi membran. Jadi, untuk waktu dan kesempatan mungkin akan kami persilahkan jadi kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti kita akan diskusi dari Bapak-Ibu yang peserta. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan untuk Prof. Fenton. Terima kasih. Terima kasih. S3 saya dulu end up dengan patent, begitu ya. Akhirnya saya punya kesempatan untuk bekerja di sini ya. Nah, secara umum karena ini menyangkut industri, saya cerita sedikit tentang industrial experience yang pernah saya alami. Tapi secara umum saya rasanya memang kental dengan itu karena setiap saat saya biasanya selalu berposisi tenaga ahli atau kontrak, apa namanya, ya kadang-kadang kontrak juga dengan industri, kadang jadi konsultan lah, begitu ya berawal dari sini nih yang tadi saya ceritakan. Dan sekarang saya juga masih tetap di Medco, begitu ya, sebagai senior supervisor yang sebuah hubungannya dengan teknologi membran juga. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini ya. Oke, ini saya kira pengalaman pertama saya dulu, gitu ya, mulai dari US Paten yang di Eropa S3 dulu, kemudian pulang ke Indonesia membuat teknologi-teknologi yang sedikit, barangkali ya, milestone lah di dalam perkembangan teknologi membran, yaitu non-modal membran, gitu ya, kemudian ada juga karya-karya yang lain yang sebetulnya unik untuk perkembangan teknologi membran di Indonesia. Nah, ini saya kira dulu yang saya alami di Eropa, ya, dari Prombali, itu yang inventor, karena dulu saya sering masuk orang di sana, ya, karena patentnya rasanya cukup ada, gitu lah, komersialnya, begitu. Pulang ke Indonesia, ada pengembangan hemotek dan diatek, hemotek ini alat untuk reuse pinjal buatan, diateknya, ya, itu alat cuci darahnya sendiri yang konsepnya seperti ini, tapi jauh dari kenyataan, begitu ya, yang sebetulnya jadi itu adalah alat cuci darahnya, begitu, yang kemudian memang juga akhirnya, ya, tidak terlalu komersial, begitu ya. Nah, berawal dari sana, setelah Grismond, saya berinisiatif mengembangkan perusahaan ini, ya, tahun 1999 persisnya, diaktifnya, tapi mulai aktif tahun 2000 lah, ya, dengan perkembangan alat-alat kecil seperti ini, sampai juga kita punya alat-alat komersial yang cukup besar, begitu ya. Nah, di antara yang paling banyak komersialisasinya, ya ini. Ini adalah alat ultrapikrasi, dulunya saya bikin untuk industri kecil menengah, begitu, ya, karena memang industri kecil menengah kita ada banyak sekali jumlahnya, dan memang paling banyaknya di bidang pangan, begitu ya, makanan, begitu, ya. Nah, persoalan utamanya air, begitu ya. Nah, ini teknologi ultrapikrasi yang saya kira sangat affordable bagi mereka, ya, karena alat-alatnya nggak mahal, dan produktivitasnya cukup bagus, begitu. Nah, kemudian, dulu di Jatiroto, saya bikin pabrik ini sama Pak Untung Murdiatmo, ya, kepala BP3G, Pak Suruan, ini Pak Besar, ya, kepala BP11, ini komersial, sebetulnya, ya, karena Pak Untung itu pemilik, ini swasta, ya, yang dulu itu, jus tebu ini, ya, itu primadona di sana, ya, nggak tahu sekarang perusannya seperti apa, begitu ya, tapi mestinya orang-orangnya masih ada, ya, jadi jus tebu biasanya kan seperti ini, nih, kalau membran, seperti itulah, ya, yang sebetulnya bisa dipakai untuk low plismic index, gain sugar, begitu, bisa dipekatkan, ya, kemudian ada air kelapa yang dikomersialikan oleh BP3G, eh, sorry, ini dari IPB, ya, saya kira di Balai Pasca Panen, begitu, ya, nah, alat ini bisa untuk memisahkan air, ya, untuk isotronik dan konsentratnya yang bisa dipakai untuk lakit koko, gitu ya, nah, ini aren, ya, ini grupnya Pak Elis Minto Armahum, sama Pak, ya, mesin 75 Pak Ardo, begitu ya, nah, ini memang, ya, teknologinya komersial, reposemosi, tapi apa yang dia bikin di sini adalah pemengatan nirah, aren itu menjadi air, bersih, air mu, sorry, air minum, begitu ya, dan konsentratnya yang rasa nirah, rasa aroma aren itu masih sangat kental sekali, ya, dulu ini disebut sebagai, apa itu, madu aren, begitu lah, ya, nah, ini untuk visio klarifikasi, ya, jadi, dulu kan biasanya produk akhirnya itu seperti ini, ya, ini produk dari membran ini, dan ini betul-betul komersial dalam jumlah yang cukup banyak, ya, karena dulu visio itu ngetrend, ya, nah, ini Natura Pumpkinnel Proeng Oil, ini diagrisional, ya, jadi dari pumpkinnel menjadi minyak goreng seperti ini, begitu ya, nah, ini untuk catropa, ya, saya kira alat ini bahkan kita kirim ke luar negeri juga, ya, jadi kalau kita berbicara vegetable oil qualification untuk membran, saya kira kita di depan lah, ya, tidak butuh lebih-lebihkan, begitu ya, karena memang, ya, rasanya kita punya banyak sawit, dan lain sebagainya, kita intens ke sana, kalaupun, mungkin di keilmuan kita tidak paling depan lah, begitu ya, nah, ini sirovis ekoran, inisipio industri, saya kira ini cukup terkenal dulunya, gitu ya, karena saya banyak aktif di sawit, begitu, bagaimana mereka persoalin dari timba sawit, begitu, ini adalah plan diagrisional, ya, ceramic membrane plant, 1300 modul di dalamnya, ya, mungkin pada saat itu, paling tidak yang kedua terbesar di dunia, ya, nah, itu dibikin oleh kita sendiri, tapi kerjasama, ya, membran selanjutnya, kita belum punya teknologinya, tapi saya punya akses untuk itu, begitu ya, ini noble concept, o siro, selanjutnya pemboin milik plan, ini yang kita kembangkan belakangan, di mana ekstraksi minyak dari buah selanjutnya, bukan dengan steam, ya, tetapi dengan minyaknya sendiri, ya, nah, jadi ekstraksi minyak-minyak, dan pada akhirnya diklarifikasi dengan, membran superhydropobik, begitu, ya, di sini dapat purupan, dan ini dapat solid, atau sebagai food, atau feed, begitu ya, bisa untuk makanan orang, bahkan begitu ya, nah, ini untuk start industry, industri tapioca, dulu kita punya pilot plan, ini di Lampung, saya kira perkembangannya memang, tidak terlalu menggembirakan, tapi ini sebetulnya sangat prospektif sekali, karena hampir permasalahan lainnya, itu sangat kecil sekali, ya, di mana ultra low present membrane itu, bisa merecover hampir 90% air, ya, dan pada akhirnya start, yang dihasilkan juga sangat moving sekali, ya, terus kemudian solubor start, yang dihasilkan, bisa menjadi macam-macam bayar, bisa menjadi biota, dan sebagainya, ya, bisa dijual sebagai solubor start juga, ya, nah, mungkin sedikit aja ke belakang situ, di mana di sini, karena extraction itu dengan, policing ultra-plitrasi itu, pulpnya itu juga menjadi, ya, bagus ya, onggok ini, ya, nah, terus kemudian ini non-porous membrane, untuk peer dealkolisasi, ya, jadi dulu pada saat pengembangan, pertama kali kebijakan pemerintah, di bedang, alkohol, begitu ya, sebagai bahan bakar, kita mengembangkan teknologi seperti itulah, jadi kita percayanya bahwa, oke, singkong mau diapain aja, sulit menjadi ekonomis, kalau dipakai sebagai bahan bakar alkohol, begitu ya, nah, pada kenyataannya, kita percaya bahwa, semua, fermented drink, termasuk beer, ya, itu mesti harus dialkoholisasi, ya, ya, karena satu, gitu ya, dialkoholisasi, dialkohol, apa namanya, zero, alkohol beer itu, catup juga, ya, dialkoholisasi, beer, gitu lah, istilahnya itu ya, itu harganya lebih mahal, dari bir biasa, ya, jadi, memang, ongkos penghilangan, kadar alkoholnya itu, sudah ada, begitu ya, sehingga, alkohol yang dihasilkan nanti itu, bisa menjadi, buy products, ya, disini kalau kita lihat, beer itu konsentrasinya 6%, begitu ya, sementara standar lalat kita, itu 1%, jadi kalau kita bisa ambil 5%, alkoholnya, begitulah kira-kira gambarannya ya, kita akan dapat dua-duanya ya, dapat non-alkoholic beer, begitu ya, sama itu harganya lebih mahal, dari bir biasa, dan juga alkohol sebagainya, nah, ini perplan yang kami bikin ya, saya kira mungkin ada disini, kali peserta-pesertanya, ya, mungkin dari BKKPI, yang biasa ke tempat saya dulu, ini kurang lebih ada 3 plan yang kami bikin, untuk fuel grade alkohol, ya, perpopulasi, nah, rasanya ada satu, ada Kerapung, satu Silawesi, satu mungkin, ya, di Jawa Tengah tadi, bagaimana, ya, nah, ini sudah can choose, klarifikasi yang ada di Kanpuro, ya, terus kemudian ada dilatin klarifikasi, dilatin yang tadinya begini, menjadi seperti ini, ya, crystal clear, gitu, ya, ini untuk poli bekas, menjadi, maunya sebiase oil, tapi kira-kira klarifikasi-nya masih seperti ini, mungkin perlu treatment sedikit, ini proyek saya di Wazebrine untuk, Wazebrine Project untuk Sepron, jadi memang Sepron itu pakai kira-kira 450 ribu ton garam, begitu ya, nah, itu kayak kita resecle, tapi masih pilot plan keburu, ya, intinya krisis harga minyak yang 30, kru 30 dolar per barrel, ya, saya kira pilot plan itu masih bekerja sampai sekarang, ya, rasanya di sana, tapi belum di skill up, gitu, ya, nah, ini plan yang, ya, yang ada di Tambun, begitu ya, sebagian kami yang bikin, begitu ya, sebagian sudah ada juga di sana, ini untuk produce water, untuk injection, sebagian, ya, nah, ini konsep untuk hollow fiber cooling tower, ya, bagaimana memegangkan cooling tower itu dengan membran hollow fiber, sehingga menjadi jauh lebih compact, begitu, ya, nah, banyakkan kerjaan saya di industri, itu memang untuk community business, dan robot supply, ya, jadi kurang lebih seperti ini, ini di Aceh, tsunami relief, begitu ya, jadi alat ini sebetulnya bisa dipangku, bahkan di kabin pesawat, ya, tetapi produktifnya cukup besar, ya, hampir boleh dibilang sekitar, ya, seribu liter per jam itu mudah, ya, atau satu meter per jam, ya, tapi masih baik ke pompa, seperti ini, tapi kemudian punya tantangan, sejak saat itu saya akhirnya mengembangkan ini, gitu ya, jadi ini memang usaha pertama kalinya untuk membikin membran yang beroperasi tanpa listrik, gitu lah, ya, nah, akhirnya dengan secepatnya pada saat itu, mungkin kurang dari sehari, kita bisa membuat membran, kalaupun masih begini-begini bentuknya, nah, itu dari air kotor begini menjadi air bersih, atau air minum, lah, bahkan untuk diarah, emang, ini saya kira Pak Nyoman Undir mungkin masih kenal di sini, ya, ada beberapa orang yang sudah kenal, gitu, ya, sampai dicoba langsung begitu, ya, kemudian, ya, alat ini berkembang terus menjadi jauh lebih baik saat ini, nah, saya kira 20 tahun lalu, 2001, 99-2001 itu, kami banyak membuat alat-alat seperti ini, untuk dead gas, untuk hotels, juga dirian, dan lain sebagainya, ya, untuk daerah-daerah tak, saya kira teknologi seperti ini, 20 tahun lalu, memang, ya, luar biasa, ngetop juga lah, bahkan kita dulu itu bisnis ini, ya, jadi perahu kita lengkapi dengan membran di dalamnya, di mana perahu ini, ya, jalan ke sepanjang sungai untuk jualan air, dan ini di Sumatera, ya, saya kira kita dulu sangat aktif sekali untuk utusan itu, ini alat kecil begini, tetapi sangat potable, ya, bisa dipakai untuk daerah-daerah remote, terpencil, begitu juga untuk penyediaan air minum, begitu ya, nah, bahkan kita punya produk seperti ini, jadi membran, yang dibikin kuat, tetapi ya, multibore, begitu, tetapi dalam plastik bag, seperti itu, ya, nah, saya kira ini produk yang, saya kira sampai sekarang masih luar biasa, masih banyak dicari orang juga, begitu ya, nah, jadi satu ujung ini dimasukkan saja ke tab di sini, terus kotorannya nanti keluar dari sini, ya, konsentratnya, begitu ya, atau keluar ke sini, tapi air minumnya nanti keluar di sini nih, di dalam plastik ini, ya, boleh ditampung, boleh di dalam plastiknya, kalau rusak diganti, dan seterusnya, jadi ini alat sangat sederhana sekali, ya, tujuannya dulu biar bisa murah praktis, dan sebetulnya ya, adaptif begitu ya, bisa dipakai di mana-mana, begitu, ya, nah, ini versi barunya, ya, ini integratif antara karbonakti, membran, dan nanopartikel untuk antibakterial, dan bioseramik, tapi jadi satu kesatuan, integratif begitu, ya, sistem poting, dan lain sebagainya, ya, itu yang dimatenkan pada tahun 2006, tapi ini adalah usaha kita untuk mengantisipasi bahwa, gelap gitu ya, RO itu kan juga berbahaya ya, dimana mineral itu dihilangkan oleh RO, jadi, nantinya kita minum air tanpa mineral, nah, inilah kira-kira solusinya yang dulu, saya pikir tahun 2006, itu karena ada, ada rekomendasi WHO, tentang hal seperti itu, ya, nah, ini untuk versi yang emergensinya, ya, biasanya ini banyak dibeli oleh tentara, begitu ya, tapi di sekesalian juga kita bisa pakai untuk yang, yang merdip silah, seperti yang permuka, dan lain sebagainya, ya, ini kerjasama dengan PT. Ferry Temelang, diproduksi di Cibitung, begitu ya, ini alat untuk flash on, yang terkenal dulu untuk, itu, kebakaran hutan, ya, jadi nyaring udara, sehingga asapnya bisa dipisahkan begitu, begitu ya, nah, kemudian berkembang menjadi alat seperti ini, masih sebelum COVID ini, ini untuk si Kim Semalembang, ya, jadi alat ini bisa untuk satu stadion, ya, karena alat ini pun sebetulnya, sudah cukup besar kapasitasnya, tetapi ini gede sekali, ini di, sekarang di salah satunya, dipasang di lantai 3 BAUITB, ya, jadi ya Pak Menteri juga, betul-betul rejeksinya itu, ya, kemampuan penyisian virus, partikel, dan lain sebagainya, sampai nol lah, betul-betul, karena nggak bisa lewat sama sekali, sementara udara dengan sangat mudahnya lewat, tapi ini juga untuk kapasitas besar, dulu saya bahkan pernah punya ide, untuk barangkali ya, sakotanya, gitu ya, jadi kota Bandung, umpamanya begitu ya, itu kan dalam cekungan begitu, wah sakotanya, dia disaring udaranya, ya, saya kira nggak terlalu mahal, karena membran itu, kalau dibikin sendiri, begitu ya, itu cukup murah sebetulnya, ya, nah, sekarang memang dipakai untuk COVID, ya, jadi memang ini alat, ya, di beberapa tempat sudah dipahasan, di ITB mungkin di rektorat, dan di beberapa gedung, alat ini praktis, sebetulnya ya, sangat praktis, hanya harus pakai boiler yang cukup bertekanan, eh, sorry boiler, apa namanya, blower, ya, yang cukup mendorong lah, begitu ya, biasanya blower kan kita pakai untuk nyedot, tapi ini memang ada pendekaran khusus lah, seperti goblok begitu, tapi kelihatannya secara teknis, memang itu yang lebih efektif, dari satu alat begini, kalau kita punya 10 ruangan, kita bisa bikin 10 orlet, ya, nanti di sini ada fleksibel tube, ya, ke ruangan-ruangan, jadi cukup satu alat saja, untuk bertanggung kokit, dan ini salah satu, ya, paten saya dulu, untuk wet free membrane contractor, untuk, CO2 konsentrasi tinggi, ya, ini gas alam, yang ada di pamanukan sana, dulu sih, ini disimulasikan untuk projek Naduna, begitu ya, karena di sini konsentrasi CO2-nya itu 68%, ya, nah, ini pelan-pelan dengan kapasitas, kira-kira sekitar 1 mm lah, ya, di pamanukan sana, ya, ini kira-kira konsepnya, begitu ya, yang dipatenkan begitu, ini, ya, masih mirip, seperti ini, ini kerjanya, ya, ini, ini, oke, mungkin lah, oke, saya kira, saya enggak perlu berlama-lama di sini, nanti kita masuk ke topik utamanya, ya, ini integratif membrane kontaktor separator, begitu ya, saya ceketin saja, ini kontaktor yang saya bangun di Subang, ini kapasitas 200 mm, ya, dulu kalau orang yang sering ke pelan gas Subang, ini pelannya muladi, ya, jadi, ini menyuplai yang bagian rekin-nya, kurang lebih, karena eksistim pelan di sana itu hanya 100 mm, begitu, ya, nah, ini memang dulu kita simulasikan untuk Netco, ya, untuk Cilamaya, begitu ya, di mana di sini ada semacam separator, tapi membran di dalamnya, jadi membran ini dua sisi, inlet ada di dalam, ya, tujuannya agar kapasitasnya bisa double, ya, nah, jadi kurang lebih inletnya itu di dalamnya, membran itu kurang lebih, konfigurasinya seperti ini, satu titik ini kira-kira membrannya segini, ya, 4 in, ya, ya, mungkin hampir 200 meter persegi, ya, karena membrannya halus sekali kalau yang ini, ya, mungkin 120 kira-kira, ya, mungkin kira-kira segitu, ya, jadi cukup compact sekali, ya, nah, bayangin ya, kapasitasnya memang menjadi sangat besar sekali, ya, karena memang ini ada banyak sekali selongsong segitu, gitu ya, dan dibikin dua arah, begitu ya, jadi dengan lihat di sini, dengan oke lah bagian-bagian di dalamnya yang kita atur, sedihkan rupa, sehingga, ya, menjadi jauh lebih efisien, dengan kapasitas yang double, ya, di dalam satu separator, gitu, nah, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya, ya, itu cerita tentang pengalaman, ya, saya di industri, tapi ini juga masih, ya, jadi memang di Indonesia ini kita ingin membikin, ya, teknologi membran, atau industri membran, tapi yang kompetitif lah, begitu ya, yang kira-kira, ya, tidak terlalu banyak, bermasalah dengan saingan-saingan, terutama Inggris Cina, begitu lah ya, ya, usaha pertama saya memang, ya, intinya mengarah kepada non-modular membrane, gitu ya, karena saya juga sebetulnya banyak mereview, itu artikel begitu, tapi memang kira-kira arahnya begini, tetapi memang karena didukung oleh pengembangan yang kita punya, ya, pendek kata, sebetulnya kalau kita punya membran, kan biasanya bentuk-bentuknya seperti ini ya, dengan pelannya sekelat-kelat seperti itu, nah, tapi kita maunya begini, ya, satu aja seperti ini, ya, nah, dibanding dengan yang sekarang seperti ini, gitu ya, ratusan membrane ini, kalau bisa dijadikan satu seperti ini, begitu ya, jadi nantinya akan mudah sekali, kita tinggal kontrol valve yang ini, ya, sudah, recovery-nya ditetapkan, mau 20%, 80%, 60%, terserah, ya, kalau 80%, ya, nanti produknya di sini 80%, ya, nah, di sini 20%, begitu kan, jadi hampir tidak ada yang lain yang dikontrol, begitu, ya, cuman itu aja, gitu, dan bahkan ini bisa karena strukturnya kuat, dan lain sebagainya bisa ditanam, ya, di bawah reservoir dari air itu sendiri, ya, karena nantinya backplashnya memanfaatkan, itu harus catik dari, dari ketinggian air reservoir juga, ya, sebetulnya kalau di sini, ya, bisa juga memberikan ketinggian reservoir, ya, juga mungkin pompa nggak perlu, begitu ya, nah, membran seperti ini bisa dioperasikan dengan flux yang sangat rendah, di bawah critical flux, nggak apa-apa, karena membran di dalamnya itu banyak sekali, begitu ya, nah, tetapi tujuannya sih memang di dalam persaingan ke depan, gitu ya, yang akan dominan itu bukan harga membrannya, tetapi enersi dan SDM, ya, buruh, begitu lah, ya, nah, alat ini mudah-mudahan bisa lepas dari halal, seperti itu, begitu ya, nah, khususnya untuk kapasitas besar, di mana non-modular membrane itu nantinya karakteristiknya akan boleh kurang lebih seperti itu, dikamparkannya, ya, akhirnya, dari sisi cost, ya, kapasitas yang besar itu menjadi sangat ekonomi, begitu ya, kita tahu sekarang, ya, bahwa membran itu memang khususnya FWRO, begitu ya, kapasitasnya itu ratusan megaliter per day, satu pelan, ya, nah, jadi bayangin kalau treatmentnya dengan ultrapetrasi dibikin non-modular, saya kira efisiensinya akan jauh sekali, ya, nah, kemudian untuk troubleshooting juga, gitu ya, jadi sangat jauh lebih mudah, ya, bagi teknik ini saya kira tahu persoalat ini, gitu ya, nah, ini salah satu contoh, ya, ini membran 24 inch panjang 7 meter, jadi yang dipasang di pangkalan gun, ya, perusahaan Malaysia, ya, ini kapasitasnya terdesain itu 100 meter kubik per jam, ya, jadi, cukup besar, gitu ya, bahkan mungkin untuk satu modul sangat besar sekali, ya, ini yang 32 inch, ini konstruksinya kurang lebih, begitu ya, jadi, ini adalah membran-membran raksasa, gitu ya, yang kalian boleh cek, gitu ya, sekarang kan rasanya kita susah untuk berbohong, ya, di Google aja lah, gitu ya, intinya ya, dan memang hanya ada di Indonesia, ya, nah, kami bergerak-gerak situ, begitu ya, nah, hal-hal yang kami patentkan itu sama sekali, ini sisi voting yang ada di sini, ya, ini pabrikasi saya dulu, terus kemudian ini, satu lagi, ya, jadi, ya, pada tahun 2006 pun, ya, kita sudah mempatenkan ini, ini dibawahkan, ini 38 bor, ya, boleh, ya, sekarang itu silahkan di Google, gitu ya, tapi betul-betul itu tahun 2006, ya, kami sudah bisa membuat multibor, ya, bukan hanya sekedar 7 atau 19, begitu, tapi 38 bor, ya, jadi betul-betul, kalau fiber itu kan kecil-kecil sekali, ya, kalau di bentang panjang itu kan putus, ya, tapi kalau dibikin seperti ini, enggak, kuat sekali, dan, apa namanya, polimernya juga akan mirip sekali, ya, jadi pendekatan terbaru yang kami lakukan, itu kurang lebih seperti ini, tapi ini sudah sangat teknis sekali, ya, nah, aplikasinya mungkin nanti di HR, yang banyak, begitu ya, untuk air sedensi, mikroalga, begitu ya, terus kemudian, untuk harvesting-nya juga, ya, untuk aquaculture execution technology, ya, untuk decentralized, dan centralized water reclamation juga, ya, jadi alat seperti ini bisa terdesain seperti itu, ya, di mana satu putaran ini untuk banyak, ya, untuk kapasitas yang besar, ya, jadi alat ini sangat mudah sekali dioperasikan, betul-betul ringan sekali, ditarik, didorong ke depan, begitu, ya, untuk menghasilkan air, bersih seperti ini, dari air seperti ini, kalau membrannya kotor, putar ke belakang, ya, nanti kotoran keluar lewat sininya, ya, jadi ini sangat praktis sekali, dan sudah cukup lama kami berbisnis di bidang beginian, ya, dengan alat seperti ini, ya, nah, ini patent terbaru saya, jadi IGW ground water spraying, ya, nah, ini memang bagaimana kita meniru, ya, proses terbentuknya mata air, ya, karena kita sekarang tahu bahwa mata air itu, ya, sudah mulai menghilang, begitu, ya, di setiap daerah juga saya kira, mata air itu sangat langka, begitu, ya, bahkan di desa-desa pun susah, mata air itu sekarang, nah, inginnya, ya, telah kita punya cara untuk menirunya, begitu, ya, jadi ini apa, kebayangan saya jutaan meter persegi, ya, bukan ribuan, begitu, jutaan meter persegi kita tanam saja, ya, ya, tempatnya nggak perlu besar-besar, ya, sebetulnya, nah, tanamnya pakai apa, kan, kan, disinilah mineral-mineral itu betul-betul disimulasikan, termasuk yang antibakterial, ya, seperti pasir besi, begitu, ya, jadi besi-bisi oksida itu saya kira siapkan antibakter, sangat kuat, ya, dan juga dia sangat halus sekali, sehingga bisa berfungsi sebagai treatment juga, begitu, ya, nah, di atasnya sendiri, ya, air bakunya boleh dari air sumi, boleh dari air hujan juga, begitu, dan boleh ditanamnya, sehingga dipupuk, begitu lah, air, begitu, ya, nah, harapannya ke depan memang ini akan juga berfungsi untuk restorasi sumi, bukan hanya untuk mata air, itu, apalagi konsepnya sama, ya, jadi memang, ya, saya sedang membuat percobaan seperti ini, salah satunya memang dengan kerjasama, ya, saya tentu punya di ruang saya, model yang sepsi saya, ya, tapi ini saya kerjasamakan dengan kawan, ya, Pak Tisna dari Profesor Seni Rupa ITB, begitu, jadi beliwanya itu sudah lama sekali saya kasih poster ini, dan sangat menginspirasi, katanya, entahlah, orang seni rupa seni alam beliwanya ini, jadi, menerjamahkannya kurang lebih seperti ini, begitu, ya, jadi beliwanya itu bikin kincir angin, gitu, untuk menaikkan air, begitu lah, jadi kurang lebih ke puncaknya sana itu, terus produknya sendiri tetap memang akhirnya ditampung di toren, begitu ya, membrannya sendiri masih yang seperti ini, begitu ya, tapi ya, minimal sudah jalan dengan baik, dan pelannya ada di Cikondewa, saya kira, bagi yang pengen melihat, silahkan langsung aja ke sana, dan bahkan didemonstrasikan betul sama beliau, main-main air begini ya, ya, saya kira masyarakat juga, suplai airnya dari sana, begitu ya, tapi ini barulah ke awal, ke depan, ya, saya, dari pengalaman saya, rasanya tidak berharga, setarnya memang selalu berhasil proses, begitu, tapi ini konsep baru yang saya kembangkan sendiri, dimana nantinya, membran itu betul-betul membran, telanjang, begitu tidak ada kos yang lain-lain, begitu ya, dan kalau ini memang dibikin khusus, itu saya kira juga tidak terlalu mahal, ke depannya ya, merendam ya, bermanfaat untuk masyarakat, ini perusahaan saya yang saya kira, kalau Pak Hobart mungkin sering hafal lah, kalau yang sering ke Endowater ya, mestinya tahu ya, kita sering ke Paneran di Endowater, begitu ya, ada juga sesekali di Singapura dulu ya, ini ya, nah ini publikasi kami, begitu ya, ini spinning hollow fiber ya, di workshop saya, begitu, ya, ini khusus mesin ini ya, untuk male spinning ya, jadi male spinning ini bahan bahunya, polypropylitnya, nah ini skematiknya, terus kemudian ini, FRP yang kami kemakan ya, versi 4 ini bahkan tahan sampai 150 bar, untuk SWRO, ya, dan betul-betul publikasi kami, ya, nah ini, ya, karewan-karewan dengan, ya, aktivitas keseharian, begitu ya, seringnya sih ada kunjungan-kunjungan, begitu ya, dari para laniskan lah, gitu ya, dari bule-bule juga, kadang-kadang mereka juga datang, kalau kunjungan ke Indonesia juga, hampir ke tempat saya, karena perusahaan ini, kalaupun tidak ada di Indonesia, hingar-bingar begitu, dari sisi, ini ya, tapi ya, rasanya di luar negeri cukup, cukup dikenal orang, khususnya di Sankai ya, karena ada GDPV, lah, yang termasuk, ya, di Sankai, di Sankai, di Sankai. Saya sempat kerja di perusahaan Belanda itu, setelah kerja di Australia, akhirnya saya pulang, bergabung jadi dosen, tapi kegiatan ini terus berlanjut, tetapi memang, saya punya grup meeting ya, ini meskipunnya tahu, apal, grup meeting di lab saya itu, nggak perlu lagi tawar-tawar, gitu ya, jadi betul-betul harus disiplin sekali, disiplin santai, tapi ya, nah, dari situ saya memang selalu memonitor, perkembangan-perkembangan di bidang teknologi memperan inilah, nah, ada banyak sekali perkembangan itu, diantaranya hidrogen, blablabla, begitu ya, dan biasanya saya selalu membuat slide-slidenya lah, ya, jadi seperti Karbona Lucu, waktu ini judulnya kelihatan ya, nah, ini salah satu yang memang, ya, publikasi dari grup kami sendiri, begitu ya, yang cukup dapat apresiasi ya, dari web of science, terutama ya, nah, ini graphene membranes, ya, MOI base, ya, dan lain sebagainya, ada di mahasiswa, begitu ya, ada following resistance, ya, dan modified peak, nah, koporin saya kira, yang paling trends, begitu ya, saya nggak bisa lihat titul ini, oke lah ya, kita lanjutkan aja seperti ini, saya cerita sedikit saja lah, member untuk artificial organs, ya, dan lain sebagainya, ya, jadi, ya-iya aja dulu, nanti kita diskusilah ya, yang lebih praktis aja, begitu ya, tapi di sini juga ada perkembangan yang penting, ya, khususnya presuritari dosen, dan reverse electoral analysis, di mana brine dari SWRO dipakai untuk membangkitkan industri lagi, atau pertemuan antara air laut dan air sepulai, di mana PRO ini konsepnya, dengan memandalkan osmotic pressure, sementara reverse electoral analysis ini adalah perpindahan ion, oleh beda konsentrasi yang menghasilkan listrik, kurang lebih kira-kira, dan prinsipnya, begitu ya, ada juga perkembangan pertemuan lain, seperti ekstraktif membrane bioreaktor, saya kira ini ke depan mungkin akan sangat penting sekali ya, saya garis-garis sedikit, bukan karena hanya ini karya saya, begitu ya, tapi ini konsepnya bukan saja saya, ini konsepnya universal lah, begitu ya, di dunia orang percaya bahwa membrane itu punya selektifitas yang bisa, sepertinya digamungkan dengan konsep membrane bioreaktor, di mana selektifitas sendiri itu akan memberikan kemudahan untuk cara kerja dari membrane bioreaktor, dalam kondisi di mana membrane bioreaktor itu sangat tidak kompetiti, begitu ya, contohnya, kalau kita punya air perkontaminasi nitrit, seperti apa, yang perkontaminasi sama pupuk, dalam tahun-tahun atau puluhan tahun, konsentrasinya memang rendah sekali, tapi kan sangat toksik sekali, yang seperti itu susah sekali, diabsorb juga susah, karena volumetric nitritnya besar sekali, terus kemudian bla 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 bla, membran ekstraktif membrane bioreaktor ini sangat pas untuk itu, di mana selektifitas membran akan memungkinkan, itu kan hanya NO2 itu lah, yang lewat untuk divioperasi sama mikroba, di mana mikrobanya ditumbuhkan di dinding sel dari membran diri sendiri, begitu kira-kira, nah ini konsep yang kita anut di Indonesia, yang kita sebut sebagai, N-Sprie Inflated Membrane Bioreaktor, nah kalau kita kebandingkan dengan submersed membrane bioreaktor yang komersial sekarang, ini adalah implanted N-Sprie versi kita, oh ini betul-betul seperti ini, ini bukan garang-garang, ini memang hasil SEM, dan juga hasil foto dari betul-betul membrannya saat ini, di mana fouling untuk submersed normal, yang komersial sekarang itu seperti ini, sementara membran kita itu nyaris tidak pernah fouling, kenapa? Karena membran seperti ini, di samping N-Sprie-N-Sprie itu, artinya ujung itu bebas, jadi dia melambai-lambai begitu, tapi bawahnya dia dipoting, nah kemudian ada semburan udara dari bawah, yang membuat membran melambai begitu, tapi membran ini dikubur, sama granulatnya, yang pada prinsipnya nanti akan membuat semacam fluidisasi, yang menghilangkan fouling-fouling itu, dan akan menerap dari molekul-molekul yang bertanggung jawab, kurang lebih demikian. Jadi ada banyak sebetulnya perkembangan-perkembangan di dunia saat ini, dan memang pada akhirnya membantu saya, untuk sedikit mengangkat kemampuan saya, untuk menulislah begitu ya di jurnal internasional, saya bukan GR terapi ini perlu saya, bahkan karena memang serba salah-salah intinya ya, kita cerita juga dikiranya kemana, enggak cerita juga mungkin pada kali yang bertanggung ya, jadi setelah saya guru besar begitu, saya memang aktif untuk menulis di jurnal ini, begitu ya, dulunya mungkin harus skopus, begitu sekarang mungkin ya sudah naik lagi levelnya, bahkan ke top tier Q1 begitu ya, dimana ya saya kira di dunia inilah level tertinggi, karena enggak mesti harus skopus, enggak mesti harus nature, apapun juga, pokoknya jurnal itu dikelompokkan menjadi 4, begitu lah kira-kira ya, 25% teratas itu Q1, 25% ke-2 itu Q2 begitu ya, dari 50% sampai ke-75% itu Q3, begitu ya yang sisanya itu Q4 lah begitu ya, jadi yang paling tinggi hirarkian itu memang Q1, dan memang kita sekarang di ITB itu, ya sengaja memberi saya lebih ya, lebih mendorong komunitas kita untuk betul-betul, ya publikasikan paper-nya di jurnal-jurnal yang berkualitas, begitu lah ya, jadi kegiatan-kegiatan tadi ya di industri, dan juga ya konsistensi kita, mereview artikel ya, lewat grup meeting dan lain sebagainya, ya melihat perkembangan yang ada, itu ternyata memang belakangan akhirnya saya rasakan cukup bapak, nah barangkali pengalaman seperti itu bisa di, ya di diru, jelek-jelek ini tolong dibuat lah ya, kira-kira begitu, oke, dan bahkan sekarang ya, saya, ya dewat kerjasama NUS, MIT, dan bahkan sekarang kita rekam dengan Oxford juga gitu ya, jadi NUS kebulan saya, visiting professor di Ketawa Malu di sana ya, sekarang kita punya kerjasama 5 tahun dengan MIT, kita sedang mengusahakan dengan Oxford, jadi ini memang membantu kita sudah sedikit melakukan lompatan ke depan ya, jadi ya kita ada beberapa publikasi, yang bahkan yang dulu sekali saya kembangkan di Indonesia, ya sekarang dikerjaan, nah maka dengan MIT dengan judul seperti ini, ya kita punya publikasi di ya high impact jurnal seperti itulah ya, jadi dengan profesor dari MIT ya, kemudian Martin Basan, ini ketua jurusan teknik gimia di sana, nah kemudian setelah beliaunya tahu ini, bahwa kita di Indonesia juga mengembangkan hal-hal seperti ini, yang mirip sekali dengan patent bill, maka kita betul-betul secara instan diajak ya, untuk publikasi di chemical refuse, yang impactnya 60-an begitu gitu ya, nah ini memang kita laksan, ya cukup agresif lah kita juga mendampingi, beliaunya sekarang ada juga ya publikasi di jurnal-jurnal lainnya dengan MIT begitu ya, ini yang dengan NUS, ini juga masih dengan NUS ya, nah memang intinya secara umum kita di IDB itu mengarah ke jurnal B1, di mana dosen-dosen itu betul-betul didorong untuk ke arah sana, nah tetapi ya sekarang juga kita betul-betul ya ingin mencari sistem ya, gimana ya kalau kita ngomong-ngomong kan nantinya nggak ada ujungnya ya, tapi lebih baik pakai standar, yang betul-betul ya dunia menganut itu gitu ya, seperti web of science, nah ini adalah bidang-bidang yang sebetulnya diunggulkan di IDB, bukan karena ada nama saya di sini, tapi ya saya kira ada nama Pak Hairi juga di sini gitu ya, dikasifikasi ini adalah topik-topik ya, bidang unggulan ITB yang di recognize oleh web of science ya, nah bahkan tiga ini ya, jadi ini dan ini di atas satu, artinya apa? ini adalah di atas rata-rata dunia, citasinya gitu ya, nah saya kira ITB juga ada lah gitu ya di dunia gitu ya, nah sekarang baru kita masuk ke bidang teknologi, nah ini sedikit suplemen untuk adik-adik mahasiswa terutama ya, jadi kalau kita belajar teknologi membran, ya jangan muter-muter nggak karu-karuan dululah ya, biar gampangnya begini aja ya, jadi mesin pembuat membran itu ya ada dua jenis ya, satu adalah mesin spinning, dua adalah mesin casting ya, mesin spinning ini untuk membuat hollow fiber, mesin casting itu untuk membuat membran lembaran atau flexi, nah dari dua membran inilah terbentuk membran macam-macam ya, kalau diameternya lebih gede disebut kapiler, gede lagi disebut tubular, dengan karakteristik masing-masing ya, membran lembaran itu juga ada flate and frame, ada spiral one dan seterusnya, tapi ujungnya hanya dua ini ya, karena mesinnya cuma dua jenis ini, nah mesin spinning itu seperti ini, seperti tadi, perusahaan saya begitu ya, dan ini mesin castingnya untuk membuat membran lembaran begitu, nah driving force dari proses berprasis membran itu hampir semua driving force dipakai, loh kok gitu, karena memang proses berprasis membran itu enggak satu, ya jumlahnya banyak sekali mungkin puluhan, nah semua driving force dipakai, membran itu adaptif sekali, karena desain motor dan lain sebagainya memungkinkan itu, nah ini yang tadi ya, flexit tune, dan strukturnya bisa solid film poros dan lain sebagainya, nah bidang yang diproses itu hampir boleh dibilang sama segala macam liquid lah, jadi seperti gas ya, air ya, apa namanya, nonakus juga, begitu ya, nah membran sendiri didefinikan sebagai selaput tipis yang semi permeable, nah semi permeable artinya, ya selektif, ya punya selektifitas, ya bisa melewatkan dan bisa menahan juga, bisa memproximasi juga, begitu ya, kira-kira, nah sehingga dalam kenyataannya proses berprasis membran itu ada, banyak sekali nih, gitu ya, tergantung dari driving force-nya, yang tekanan ini yang paling umum diketahui ya, mikro, ultra, nano, dan sebagainya, ya, nah yang concentration driven ini, yang electrical driven, yang pentat driven, dan bahkan ada hybrid proses, gabungan yang ada, keduanya atau lebih, begitu ya, nah, aplikasinya akhirnya mencapai, hampir ke semua sektor industri, ya, drinking water, dermalized, wastewater, medical, bioteknologi, chemical industry, dan juga MRC, jadi hampir semua sektor industri, saya kira ada aplikasinya, dan dengan berbagai proses yang relevan dengan aplikasi tersebut, begitu ya, nah salah satunya ini untuk medical, begitu ya, ada hemodialisis, ada pre-oxygenator, begitu ya, kemudian ini adalah aplikasi di biang bioteknologi, ya, khususnya untuk biorefinery juga ada, ada klarifikasi juga, ada pemangkatan juga, food sector juga sama, kemudian ya, terus kemudian ada untuk desalinasi, yang paling umum, saya kira ini SORO, yang banyak dikali orang, ini untuk membran biorektor, dengan kapasitas yang besarnya, fuel cells, bahkan begitu ya, dan ini untuk gas processing, ya, yang paling umum komersial itu adalah, hidrogen, yang sudah lama sekali, dan ada CO2, musul, oksigen hidrogen juga sama, nah, kalau kita lihat dari konsep pemisahannya, dari transportnya, membran itu dikategorikan sebagai transport non-equilibrium, ya, dikenal sebagai non-equilibrium thermobit, ya, nah, ini biasanya prosesnya, menamakan sebagai rate processes, rate ini apa artinya, ya, pokoknya tidak pakai kesimbangan, sekali dia lewat, melewati membran, nggak bisa balik lagi, kalaupun sebetulnya, yang lewat itu, tidak ditentukan dikontok kesimbangan, tapi ditentukan oleh selektivitas dari membran itu sendiri, nah, saya ingin memberi catatan saja, ya, sebagai gambaran umum saja, kalau belajar membran itu, jadi, biasanya kalau kita punya gas alam, biogas, begitu, konsentratnya itu selalu masih, selalu gas produknya, begitu, ya, jadi karena biasanya dia harus tetap tekanan tinggi, begitu, ya, nah, membran dibikin sedemikian rupa, sehingga, sifat-sifat fisikokimia dari materialnya itu, bisa memenuhi selektivitas yang diharapkan, umpamnya di sini, kita ingin CO2-nya yang ke sana, CO4-nya ke situ, ya, nah, ini barangkali kita sama, ya, O2-nya yang ke sana, tapi N2-nya yang ke sini, ya, namun, ya, yang perlu saya gas bawahi di sini adalah, driving force-nya itu tekanan kan, seperti tadi, tapi tekanannya bisa besar sekali, ya, kalaupun ini ya sebenarnya beda konsentrasi, tapi sebetulnya nantinya dalam kejadiannya, dalam kejadiannya itu tekanan yang ditaikan untuk mendapatkan konsentrasi, tapi, di sini, saya beresan itu, tekanannya bisa sampai 80 bar, ya, nah, tinggi sekali memang, nah, berikutnya, gitu ya, ada, ini, nggak kelihatan judulnya, tapi ini perpapurasi, ya, perpapurasi itu singkatan dari, permeability, permeation and evaporation, itulah kira-kira ya gambarnya, cuman begini, ya, perpapurasi ini, gitu ya, khusus untuk teknik kimia, saya harus tegakkan juga bahwa, kalau kita berbicara perpapurasi untuk etanol air, gitu ya, nah, kalau di teknik kimia kan, kita selalu tahu bahwa, tekanan uap dari etanol lebih rendah, gitu ya, dan lebih gampang untuk menguap, gitu kan, ya, jadi di kolom atas itu, sebagai produk itu etanol, gitu, nah, kalau di sini perpapurasi itu, yang menguap itu adalah, yang punya affinity dengan membran, ya, artinya kalau dia tidak bisa melewati membran, dia tidak bisa menguap, karena harus lewat membran dulu dia, ya, di sini juga, membran dulu baru menguap, ya, secara konsep begitu, nah, di sini membrannya, ya, yang umum, kalaupun juga ada pekecualian sekarang, karena perkembangannya sudah jauh sekali, yang umum, yang komersial, biasanya itu, perpapurasi itu, jadi membran itu selektif terhadap air, air yang lewat, jadi artinya apa? Air yang menguap, ya, bukan etanol, begitu, padahal etanol lebih gampang menguap, gitu ya, tapi karena dia kalah, ini, ya, bersaing dengan air, ya, untuk menembus membrannya, ya, ya, etanol tidak menguap sebanyak air, begitu lah, air lebih gampang menguap di sini, begitu ya, nah, sehingga produknya, atasnya itu, banyakkan air, walaupun di sini nggak ada isla atas atau bawah, begitu ya, tapi tujuannya begini, ya, jadi ini biasanya dipakai untuk memisahkan asotropik, ya, pertama tentu karena membran itu tidak mengenal kesetimbangan kuap cair, ya, itu konsep pertamanya, tetapi juga, ya, karena asotropik dari etanol itu 95%, artinya apa? 5% saja akhirnya, ngapain etanolnya, yang 95% yang diwapkan, ya, nah, gitu secara umum, yang komersial sekarang, kalaupun ada konsep sebaliknya untuk di-emblemen, sehingga di-emblemen talk sekarang, nah, jadi catatan kedua, yang pertama itu, ya, nah, yang kedua itu biasanya kalau kita berbicara per-vaporasi, kita bicara per-vaporasi, ya, jadi, driving force-nya, atau kekuatan dari driving force-nya, itu ditentukan oleh rasio, ya, antara tekanan umpan dengan tekanan permeat, gitu, ya, bukan beda, tapi rasio, kalau di sini, ya, atmosferik, di tekanan permeatnya, ini tekanan umpan-nya 80 bar, berarti bedanya, ya, 80 bar lah, nggak begitu ya, intinya ya, nah, kalau di sini nggak, ya, jadi, seberapa vakum dia, gitu, ya, bisa 0,01, bisa 0,01 bar, begitu ya, nah, tapi kalau untuk lebih tinggi lagi rasionya, itu kan, sangat sulit sekali, ya, di level yang sudah milibar, begitu, ini yang dinaikkan biasanya, dibantu di sini, di fitnya, nah, jadi rasionya sedikit nambah di situ, ya, bisa saja dinaikkan, umumnya sih sampai 4 bar, tapi bisa sampai 10 bar, juga dengan, dengan, artinya berdekatan-berdekatan, dipompanya, ya, nah, catatan ketiga, yang sedikit memang harus digarif bawahi, dalam belajar membran itu, ada membran distilasi, ya, tapi ya, sebetulnya ini adalah evaporasi, cuman istilahnya saja membran distilasi, di sini konsepnya adalah, membrannya biasanya, ya, biasanya, tapi sekarang memang sudah perkembangannya, ya, sangat banyak sekali, biasanya membrannya hidropopi, ya, hidropopi itu artinya apa, nggak suka sama air, nah, kalau dia berpori, ya, di sekitar 0,2 mikron, begitu ya, uap akan dengan mudah lulalah, karena dia molekulah, tapi air, nanti dulu, begitu ya, karena, mesti punya, yang namanya liquid entry pressure, nah, liquid entry pressure itu adalah, tekanan yang diperlukan minimum, tekanan yang diperlukan untuk melewati, pori yang 0,2 mikron, itu sekitar 5 bar, ya, nah, jadi artinya di bawah 5 bar, air itu nggak bisa lewat, tapi uap dengan mudahnya lewat, walaupun sebetulnya, nanti kalau ada kompleksitas, fase cairnya di sini, ya, bisa saja, uap itu dalam kesimpangan lewat ke sana, begitu ya, tapi umumnya ini kita berbicara, pemisahan air dengan solut, begitu ya, di antara lain itu, seperti air laut, begitu ya, jadi di sini ada garam, dan juga air, begitu ya, airnya menguap lewat sini, nah, secara prinsip kan, oh, ini kurang kerjaan ini, karena ada membran ini, karena ada resistan tambahan, biarkan saja menguap lepas, begitu ya, tapi nanti dulu, begitu ya, kalau ada membran, berarti luas pemukaan kontak itu, bisa superior sekali, itu salah satu yang paling gampang kan, nah, kedua, nanti kalau uap lewat di sini, begitu ya, dengan mudahnya, air itu ketahan, begitu kan intinya kan, nah, sekarang bayangkan, kalau penguapan itu, betul-betul besar sekali, di mana uap itu, punya drag force, begitu ya, untuk menarik partikel air, ke sana, apa artinya, kemurnian air di sini, tidak akan bisa tinggi, kalau dia bisa lewat partikelnya, ya, gunanya membran di situ, tidak ada partikel air yang bisa lewat ke sini, mau sekecil apapun, karena ini sangat tropopik, ya, artinya apa sekarang itu, seberapa kekuatan pun, di sini itu, atau dia fluxnya sebesar apapun di sini, dari uap itu, tidak mempengaruhi, selektifnya, tetap, kemurnian di sini, sangat tinggi sekali, yang kalau kita balik, artinya adalah, eh, berapapun konsentrasi mineral di sini, ya, di air laut ini, dia tidak akan pernah bisa lewat ke sana, bahkan, kalau dia mencapai konsentrasi yang sangat tinggi, mendekati, supersaturation-nya, konsentrasi di sini akan sama, sangat muni sekali, yang artinya apa, kita bisa memuapkan, dengan membran distilasi, di, supersaturation, yang artinya apa, memang kristalisasi bisa dilakukan, bersamaan dengan membran distilasi ini, pada akhirnya, berkembanglah sekarang membran distilasi, dan seterusnya, ya, jadi, kurang lebih kira-kira konsep-konsep seperti itu, yang memang harus dicermati, kalau kita belajar tentang teknologi, nah, khusus untuk di Indonesia, ya, saya kira, saya ingin sedikit perpesan saja lah, ya, barangkali nanti bisa, ya, siapa tahu menginspirasi, ya, selalu tidak-lihatnya dibuang lah, karena, ya, memang, kita dihadapkan sama kondisi seperti itu, ya, ngomong banyak salah, nggak ngomong juga bisa saja, juga keliru, begitu ya, jadi di Indonesia ini memang, yang pertama harus kita cermati memang material, ya, kita, banyak yang nggak punya, yang kita punya kan paling paling plastik, kan ya, polipropil industriusnya, begitu ya, ini memang, harus kita cermati ke depan, dengan segala pendekatannya, ya, seperti saya, itu sangat penting, begitu ya, biofuel, biotanol, begitu, ya, ini juga sebetulnya, memang, ya, membran itu mestinya superior sekali, untuk urusan begini-begini, begitu ya, vegetable oil processing, ya, urusan minyak-minyakan ini, memang di dunia, saya kira, yang sangat getol, ya, kita salah satunya, tapi kita itu kan memang, tidak terlalu, saintifik lah ya, aktivitasnya, banyak kan dagang, betulah ya, di sini kita bikin-bikin alat, yang banyak, walaupun belakangan, kita mencoba untuk betul-betul, menempatkan, ya, keilmuannya juga, ya, green extraction of natural peta, ya, jadi ini bahan alam, ekstraksinya, mestinya juga begitu, ya, bahkan di sawit sendiri, ada, toko, trianol, sebegitu ya, dan lain, teman-teman-temannya lah, ya, jadi vitamin A, vitamin E, clean production, ini juga sangat, menjanjikan, sebetulnya ya, ini sama aja dengan industri, lah, di Eropa dulu kan, sebetulnya dibuang-buang juga, W itu, tapi setelah ada ultrafrasi kan, bisa dikaper sebagai produk, begitu ya, aquaculture industri, ya, industri tabak, saya kira industri masa depan Indonesia itu, ya, nah, memang, sebetulnya pertamanya, tentu air lah, percanda baik, patogeniknya, maupun juga kapasitasnya, ya, nah, ada Eco-Efficient Water Technology, ya, ini ya, karena Indonesia negara kepulauan lah, ya, banyak remote places lah, dan lain sebagainya, yang sebetulnya memang kita harus mengembangkan, ini ya, jadi, ya, saya punya kuliah khusus tentang ini, ya, jadi ada needs application juga, dan bahkan, kalau bisa, kita lari ke sini, Zero Discharge Water Salination, jadi memang, ya, Zero Discharge ini, secara umum, saya ingin perpesan bahwa, eh, jangan hanya ambil airnya, gitu ya, ya, air lalu itu ada macam-macam, gitu ya, kapan kita bisa melakukan itu, nah, Indonesia mungkin barangkali, salah satu yang diuntungkan, begitu ya, dengan perkembangan teknologi ini, khususnya untuk Water Sustainability, jadi Water Sustainability ini kan, memang dari low, ini ya, Water Cycle ini bermasalah, gitu ya, ada krisis air, dan sebagainya, gitu ya, nah, solusinya dua, karena ini gak mencukupi, gitu ya, satu Water Use, dua Desalinasi, itu kan, kira-kira ya, nah, sekarang kita lihat, dari World Wide Infrastructure, begitu ya, memang sekarang, ya, di tahun 2010, begitu ya, dulu, itu memang telekomunikasi itu menerajai, bisnisnya, tadi ini memang dari OECD, tapi, konon katanya di 2030, ya, bisnis telekomunikasi itu kalah sama air, ya, air bahkan diprediksi dua kali lebih, dari bisnis telekomunikasi itu, karena memang telekomunikasi katanya, susah, ya, artinya asimptotik lah, perkembangannya, begitu ya, akan stabil, begitu ya, tapi air, tidak akan pernah, karena terus saja naik, begitu ya, kebutuhannya, dan ini dalam billions dollars, begitu ya, nah, sehingga, Pak Deddy coba, Google ya, top 10 chemical engineering invention, ya, saya dari tahun dulu sekali, ya, itu selalu, nge-Google ini, memang selalu sama hasilnya, begitu ya, jadi nomor satu itu, drinking over table water, ya, bukan gasoline, bukan antibiotik, bukan vaksin, bukan plus, vaksin mungkin sekarang penting ya, tapi ini oke lah ya, tapi, ini teknik kimia dunia bilang begini, begitu, ya, ya, bukan hanya karena ini, saya kira ini data belakangan kok, gitu ya, dari OECD ini, tapi sebelumnya teknik kimia pun sudah menerapkan bahwa, best chemical engineering invention adalah drinking over table water, ya, nah, silahkan di Google, ya, nah, itu dunia mengaksana, nah, khusus untuk desalinasi, saya kira, ya, kenapa demikian, ya, karena memang sekarang itu, kita berbicara drinking water, atau portable water itu, ini dalam artian, di mana kita betul-betul ingin sustainability di bidang air, begitu ya, air minum, ya, nah, jadi kalau kita berbicara itu, at the end kan memang desalinasi, ya, oke, ada juga reklavasi, ya, tapi itu tidak cukupi, ya, di mana memang kita menuju ke sana, nah, inilah datanya kira-kira ya, jadi memang perkembangan dari tahun 70-an ini, terus meningkat begitu ya, dalam artian, kapasitas pelan, ya, produktivitas dari, meter kubik per day, atau seribu liter per day, dalam itu ya, dan kalau kita lihat di sini, begitu ya, orang mengarah ke sini, ya, jadi sekitar, 1 miliar liter per day di tahun 2020, tapi sudah lewat kan, karena ini data sebelumnya, namun, apa yang kita lihat di sini, oh ya, sebelum hari itu terjadi, ini saya kira sudah commissioning, sekitar 2 tahun lalu, di COVID-19 ya, Cina, begitu dengan kapasitas 1, mega meter kubik per day, jadi 1 miliar liter per day, ya, jadi artinya apa, desalinasi air load ini, teknologi yang sudah proven sekali, ya, dan memang, satu-satu, ya, ada 2 jalan untuk membuat dia ekonomi, yang pertama tentu meninggalkan kapasitas, the first is to reduce energy cost, dan second is to reduce impairment cost, menerusi impairment cost ini, ya, spesifik costnya, tapi ya, spesifik cost dari air itu memang dengan kapasitas, nah, energy costnya, ada banyak pendekatan, ya, nah, ini pendekatan dari Korea, ya, saya kira mereka punya studi yang sangat komprehensif sekali, bahwa desalinasi air load itu adalah industri, ya, salah satu yang paling besar, ya, di masa mendatang, begitu, ya, dan sehingga mereka membuat konsep namanya sea hero, ya, sea hero itu singkatannya, sea water engineering, asid, ya, 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 tetapi dengan konsep seperti apa, mereka memamparkan brine dari desalinasi air ratut untuk dibikin menjadi emersi lagi, kalaupun di dalam desalinasi ini itu tetap mereka memakai generasi recovery unit, ya, nah, ini perkembangan yang termodernya, yang ada sekarang, jadi ultra low pressure membrane, ya, ini artikel yang saya traf belakangan, begitu ya, di mana betul-betul perkembangan ke arah sana itu eksponensial, ya, tujuannya memang itu ya, untuk saving emersi, salah satu, ya, nah, saya kira memang kalau kita ke depan bisa masuk ke sini, ya, dengan konsep, ya, si rodisat sea water desalinations, atau misbook, itu memang akan mungkin, ya, ada harapan, namun, gitu ya, bukan berarti kita tidak bisa ngapain, itu tidak hayalan, ya, ini salah satu artikel yang saya publis, ya, dengan junior saya, ya, sebegitu ya, advances in sea water membrane, jadi tujuannya, ya, konsep utamanya di sini, dulu saya melihat ini, bermula dari konsep 35 ribu megawatt, Pak Jokowi lah, ya, di mana pelan-pelannya itu ada di pinggir laut semuanya, ya, dan memang itu didisca, ya, kenapa nggak dipakai haram, dan lain sebagainya, apalagi kalau kreditannya, nano filtrasi, ya, nano filtrasi itu adalah dengan membran yang mampu, misalkan, multifalent ion dan monovalent, ya, artinya apa, membran RO-nya hampir boleh dibilang itu sangat, yang kedua adalah, karena osmotic pressure dari multifalent ion, jauh lebih kecil dari monovalent, ya, dia bisa diperhatikan menjadi lebih tinggi, konsentrasinya, dan, perkembangan membran distilasi sekarang, ya, memungkinkan kita untuk merecover itu, tadi sudah saya ceritakan sebagiannya, bahkan dia bisa beroperasi di supersatursion point, ya, artinya dekat-dekat sekali dengan, yang artinya dia, satu step masuk ke membran kristal, kurang lebih kira-kira demikian gambaran umumnya, ya, dan ini adalah, barangkali salah satu kuliah itu, ya, saya ada kuliah teknologi membran, tapi secara umum demikianlah tadi, teknologi membran industrialnya, tapi, ini adalah kuliah tambahan dari saya, biasanya ini pesertanya, selalu sangat banyak, ya, biasanya selalu lebih dari seratus, begitu, jadi ini judulnya water teknologi, ya, jadi isinya, lebih water sustainability, water resource management and conservation, water tank overview, water industrial and industrial water, sea water nationalization, ada world water recognition program, ecoefficient water technology, yang tadi saya ceritakan, ada blue energy dan future outlooknya, ya, jadi disini bahkan kita membahas secara lebih detail, begitu, konsep dari virtual water sebagai, ya, artinya pengawal, atau guidance, bagi kebijakan industri nasional, ya, bukan hanya industri yang hubungannya dengan, 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 dengan agriculture, begitu, dianggap saja lah, umpamanya perkataan still, seperti itu ya, tapi kan ada kebutuhan airnya, per ton dari besi yang dihasilkan, begitulah, sama, beras juga demikian, kapan kita harus suasai badan, semua, saya kira itu, itu, ya, jadi, adik-adik atau bapak ibu sekalian, kalau yang ingin lihat materi ini, semuanya ada disini ya, di Kementerian Indonesia, jadi tidak perlu kopi-kopi ya, masuk saja ke sini, nanti ada, saya mengandung prinsip sangat terbuka, ya, karena saya pikir itu akan membuat saya, menjadi lebih berkembang saja, ya, jadi tidak ada yang ditutupi, semua ada disitu, silahkan dikunjungi saja, download juga bisa, dan lain-lain bagiannya, jadi kira-kira demikian, saya kembalikan ke moderator, terima kasih, terima kasih, terima kasih, saya katakan untuk komaparan dari terpener tadi, banyak sekali ya, aplikasi yang sudah disampaikan, ini mungkin saya lihat di kolom, lihat, langsung ke pertanyaan, ya, ya, langsung saja, ini ada dari Pak Fugert, jadi dari BGKPII PIKI, atau PIKI, nah ini langsung saja, untuk pertanyaannya adalah, bagaimana peluang pengembangan teknologi membran, untuk mengolah POME, menjadi biogas, dan upgrading menjadi biometan, ya itu nggak adalah, saya kira saya nggak percaya gitu-gitu, itu kok kayaknya nggak ada-ngada aja itu, ya, ya proyek, ya nggak kemana-mana lah, rasanya ya, tanpa mesti mendiscredit siapapun, tapi intinya sih, memang jauh lah, dari halal seperti itu, ya untuk memundikan biogasnya aja, saya kira-kira, tetapi, itu ya, ada tepatnya, ya, kalau biogas itu dipakai langsung, untuk updating dan lain sebagainya, ya, karena itu yang kami lakukan di akrisional, ya, jadi memang ya dipakai langsung, ya, dan pakai sungkup, begitu ya, yang kira-kira bisa memberikan tekanan, ya setengah bar, satu bar aja, sehingga nyampe nanti gasnya ke dapur-dapur orang, saya kira saya lebih percaya itu, lagi pula untuk kapasitas yang besar, sulit juga di Indonesia, nah membrannya juga belum ada itu, ya, nah kalau dibilang, ya saya kira ada Pak Hubek di sini, tentu nggak setuju, halo Pak Hubek, ya, oke lah ya, saya kira sih, ya, saya tentu menghormati, ya, produk yang dari Jerman, ya, tetapi saya kira masih, jauh, karena ini akademik ya, saya mesti harus berbicara tanpa, muatan bisnisnya lah, kalau dengan Pak Hubek nanti, ya saya kira, kita di belakang aja lah, ceritanya, kalau begitu, yang penting Pak Wendel tetap sehat, ya, 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 salam sama Efonik lah ya, intinya sih begitu, ya, terima kasih Pak Wendel, ya, karena saya pernah diajakin ke sana, begitu ya, bergabung ke Singapura, oke lah, terima kasih, oke, silahkan yang lain, mungkin masih ada yang kita nyatakan lagi Pak Hubek, sementara sudah, sudah, ya, terima kasih, Oke, untuk selanjutnya, mungkin saya persilahkan dari peserta, mungkin di kolom ket ini belum ada, bisa dari peserta, bisa langsung resen, kalau ada pertanyaan, dari, ini mungkin sepertinya sudah, belum ada pertanyaan ya, ini mahasiswa mungkin, atau dari, ini saya lihat dari beberapa, dari industri juga ada ya, itu linknya sudah saya tulis ya, di chat ya, silahkan kalau mau, ada materi yang kita untuk, yang mau nanya silahkan, teriak-teriak aja, gak apa-apa langsung aja, oke, mungkin silahkan, ada yang ingin ditanyakan mungkin, ini di sini juga ada, Mbak Tetai deh, sepertinya Pak Anu, Pak Wenton, oke, ya, di sini ada yang resen, Alfredo, silahkan bisa menyampaikan langsung, untuk pertanyaannya, baik, terima kasih Ibu Yeni, terima kasih untuk, pemaparannya Pak Wenton, tadi, kalau tidak salah, saya ada melihat, alat yang, memiliki menhole, ada tiga menhole, nah, menhole tersebut itu digunakan, untuk apa ya Pak? ya, untuk menhole, ya, untuk masuk ke dalamnya, ya, untuk atur-atur, oh ya, dan, mungkin pertanyaan berikutnya Pak, untuk, penggunaan membran sendiri itu, apakah, perlu di, dicuci kembali membran, atau bagaimana? biasanya begitu, kalau untuk air, tapi gas depresor, saya kira, waktunya sangat lama ya, hampir tidak ada, hidrogen recovery, 20 tahun lah, langsung, oke, terima kasih Pak, untuk jawabannya, oke, ada lagi, ini sepertinya, mahasiswa masih malu-malu, mungkin saya, kalau ada pertanyaan, kalau dulu mungkin, belum ada yang non-modular tadi ya, berarti kalau untuk yang non-modular, itu langsung diganti ya, secara total, gitu ya Pak? ya, harapannya sih dia, berpekerja secara stabil begitu, tanpa masih harus diutak-atik ya, tanpa ada intervensi orang, begitulah, harapannya begitu, maksudnya konseptual begitu, ya, walaupun pada kenyataannya, ya, ada plan yang dipasang, misalnya mesti tetap memang, harus ada sedikit declassing, dan lain sebagainya, tetapi, secara konsep, kita inginnya begitu, ya, jadi, bila perlu digerakkan oleh hidrostatic headnya, ya, umpamanya contohnya, kalau ada sungai, dengan ketinggian tertentu, atau dengan elevasi tertentu, kita bikin reservoir, ya, untuk air umpannya, terus kemudian, ada ketinggian yang cukup, untuk mengalirkan airnya, ya, terus kemudian nanti, permeatnya diangkat, ya, mungkin 2-3 meter begitu, nanti, kalau ada masalah cleaning, tinggal kita buka bagian umpannya, begitu, di umpan sama, didorong sama umpan, dan juga, kemudian, menarik, ya, sebagian dari permeat, untuk membuat rekuasasi, tapi, memang fluxnya akan rendah sekali, kita kompensasinya, dengan luas pemutaman membran, yang besar, ya, tapi flux rendah itu, yang paling penting bagi kita adalah, untuk betul-betul, ya, menjaga kestabilan aja, gitu ya, sehingga tidak perlu terlalu banyak cleaning, atau bahkan bisa menghilangkan cleaningnya, ya, tidak perlu terlalu dibuka tutup, dan sebagainya, jadi, intinya, selama 20 tahun membran beroperasi, selama itu juga, tidak perlu diapa-apain, kira-kira begitu. Oke, ini mungkin ada lagi yang bertanya, oke, Galo, silakan. ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, sebelumnya, mohon maaf, karena belum bisa on camera, karena kamera saya masih terdapat error, jadi, saya memiliki beberapa pertanyaan, yang pertama, di awal tadi itu, sempat dijelaskan tentang home ultra filter, dan juga emergency ultra filter, nah, dari kedua, keduanya tersebut itu, perbedaannya apa ya, lalu, pintar ini, jadi itu, sebenarnya, yang komersial sekarang itu, hampir sama teknologi, ya, perbedaan utamanya, ya, casing saja, dan juga aksesorisnya, ya, karena tergantung kerutukannya, ya, gitu ya. Iya, baik, Pak, tadi disebutkan, kalau emergency ultra filter itu, biasanya dipakai, untuk, di, apa ya, kegiatan tentara, seperti itu ya, nah, apakah dari penggunaannya itu, emergency filter itu, lebih efisien daripada home ultra filter, atau bagaimana ya, Pak, kalau home ultra filter kan, bukan emergency, untuk di dapur itu, kalau emergency itu, harusnya dibawa kemana-mana, ya, banjir, perang, gitu, gitu ya, ya, dalepnya sama. oh, oke, baik, Pak, jadi, penggunaannya sama gitu ya, Pak. Lalu, pertanyaan berikutnya, maaf, Bu, ini masih boleh bertanya, Pak, tidak ya? untuk pertanyaan selanjutnya, ini tadi, kan ada dijelaskan juga, tentang filter, untuk mengubah bir, menjadi produk non-alkohol, nah, tadi saya membaca itu, rasanya, tidak berubah gitu, pada prosesnya, nah, itu agar rasanya tetap terjaga, langkah apa yang dilakukan, apakah dalam prosesnya tersebut itu, ada proses penambahan bahan kimia, yang aman, atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. tidak boleh itu ya, jadi diwapkan juga tidak boleh, ya, memang harus dipakai semacam dialisis, ya, jadi dialisis, dan kemudian kita ingin ya, dialisis ini kan juga sekarang efeknya sedikit banyaknya ada, gitu ya, ke rasa, dan lain sebagainya, kesipat-sipat, ini bir, tapi, yang kita mau itu, adalah kita mengembangkan dialisis dengan membran yang pahit betul, seperti membran RO, gitu ya, sehingga semua komponen organik, dan inorganiknya, tidak ada yang lewat sama sekali, ya, yang lewat itu hanya air, gitu ya, tapi memang, ternyata ada aroma juga, tetap yang masih bisa lewat juga, gitu, kalaupun sangat sedikit ya, nah, tapi kalau dialisisnya demikian, kita memikapnya juga harus, harus bagus ya, jadi intinya kita menghilangkan air dari bir, satu liter, ya harus ditambah air satu liter juga, karena air makeupnya ini memang betul-betul harus air yang sangat muhmi juga, ya, kurang lebih begitu jawabannya, ya, jadi, rasa tetap masih, seperti, aslinya, begitu. ya, baik Pak, kalau berbicara tentang dialisis itu tadi, kalau membrannya sendiri yang khusus dialisis itu, apakah ada kriteria tertentu begitu ya Pak? ya, tapi membran dialisis kan macam-macam, kalau dialisis itu cuci darah, membrannya beda ya, masih tergantung ultrapilrasi, ya, kalau ini RO, ya, oke, baik Pak, jadi tergantung penggunaannya sendiri ya Pak? ya, jadi kalau di cuci darah itu dialisatnya juga beda, bukan, bukan di makeup dengan air murni, enggak, dialisatnya ada kandungan mentolongnya juga, ya, baik, silahkan yang lain, terus Pak, terima kasih Pak atas jawabannya, oke, ya, saya kira, cukup, nah, untuk yang lainnya mungkin saya persilahkan, mungkin tadi, ada, lagi, oke, kalau tidak ada, mungkin tadi menyambut pertanyaan dari Galo Pak, tadi kan ada emergency ya, untuk yang membran emergency itu, untuk fitnya, apakah memang, terserah Pak ya, karena itu kan pada kondisi untuk daerah, banjir, ya, emergency ngikut kondisi, ini aja, ya, kondisi lapangan, begitu, ya, umumnya sih, banjir, begitu kan, tumpur, begitulah ya, ya, yang dekat-dekat situ lah ya, tetapi ya, yang kita kembangkan kan bukan untuk air laut, itu aja, ya, kalau untuk air laut beda lagi ceritanya, oke, ada lagi, ada Levina, oke, silahkan, Pak Levina, oke, maksudnya Bu Yeni, saya bikin bertanya, terkait dengan, memberan yang digunakan, untuk mempurnikan air laut, salah satunya, itu kan nanti akan menghasilkan, produk sampingan itu, berupa, garam yang dengan, tingkat konsentrasinya tinggi, itu untuk, pengalokasiannya sendiri, bagaimana ya Pak, soalnya kalau dibuang ke laut, memang sekarang itu, di-discard ya, tapi asal arus lautnya itu, perhitungannya benar, gitu ya, jadi arus lautnya, kalau bisa cukup teras, dan tidak bercampur dengan umpan, gitu ya, nah, intik sistemnya, biasanya diatur sedemikian, sehingga, ya, nantinya tuh semua air ke laut, itu pertimbangannya kan, tapi kalau pencampurannya bagus, dia tidak selalu mempengaruhi, ekosistem di sekitar, kalau pencampurannya tidak bagus, intik sistemnya tidak bagus, ya, itu memang menjadi persoalan, itu yang pertama, yang kedua, ya, brine itu kan sudah di-pray treatment, macam-macam tuh, diumpannya tuh, pada akhirnya air itu sudah nyaris, murni sekali, bahkan di end dari pray treatment itu, ada ultratasi di situ, sebagai guard-nya, biasanya ya, nah, itu kan sudah sangat murni, kenapa nggak dipakai, begitu loh intinya ya, jadi pemampiran brine inilah, tadi yang kita bicara, bicarakan ya, sebagai serodity discharge, water deceleration, untuk Indonesia ke depan lah, kira-kira begitu, ya, Revina. Terima kasih Pak. Oke, masih ada? terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas kesempatan, menuju reverse osmosis itu ada ultrafiltrasi sama mikrofilter, nah itu kira-kira penentuannya bagaimana ya Pak? Nah itu bukan dua-duanya, salah satu, kadang disebut ultra, kadang disebut populasi, tapi baiknya ultra lah ya, tapi itu treatment untuk SWRO, ya, untuk melancarkan kerja kinerja SWRO saja, biar nggak falling, dan lain sebagainya, SWRO-nya sendiri standar, itu yang dimaksud, ya, WIU itu mute itu. Untuk penentuan, menggunakan mikrofilter, atau menggunakan ultrafiltrasi, kira-kira itu ada karakteristik sendiri? Kalau mikrofilter yang konvensional, lain lagi ceritanya ya, jadi memang mikrofilter yang konvensional itu, bukan ultrafiltrasi, itu bukan mikrofiltrasi crossflow juga, tapi dead-end, ya, itu cut rate, dan lain sebagainya, nah, biasanya kalau kapasitas besar, kita pilih ultrafiltrasi, kalau kapasitas kecil, biasanya paling praktis adalah mikrofiltrasi, ya, karena nanti kompleksitas sistem itu nggak kebayar juga, kalau seandainya, ya, dalam kapasitas besar kita pakai mikrofiltrasi, ya, karena, ya, itu kan ganti-ganti, sering sekali ya, intinya, ya, lebih ribet, umumnya, kalau kapasitas besar, orang pilih ultrafiltrasi, kalaupun, tetap saja, masih dalam pertimbangan tertentu, sesuai intik, kualitas air, masih ada yang pilih, karakteristik juga, ya, ya, umpamnya kalau airnya bagus, dan lain sebagainya, ya, ya, baik, ya, ya, Pak Ayu, ya, ya, Pak Ayu, cukup ya, ini ada lagi, Ari, mungkin silakan, baik, saya ingin tanya, nama saya Renika Farsha, dari TNI Kimia, jadi, gini, Pak, untuk, ada salah satu membran tadi, yang membran yang tanam, ke bawah tanah, gitu ya, itu cukup menarik bagi saya, karena saya tinggal di Riau, gitu, yang mana, jenis tanah kami itu, gambut gitu, jadi, apakah ada pengaruhnya nih, antara jenis tanah, terhadap, mungkin, efektifan dari kinerja membran itu sendiri, dan, mungkin, apakah sudah ada perhitungan juga, kira-kira, butuh berapa jumlah membran, gitu, dalam satu hektare, yang dapat menghasilkan, mungkin, suatu mata air, seperti itu, Pak. Oh, kalau mata-mata airan itu, ya, mungkin harus terlepas dulu, dari gambut-gambutan ya, itu memang intinya sih, kita mengubah air sungainya, gitu ya, karena gambut nanti lain lagi konteksnya, ya, jadi air sungai, atau air hujan, begitu kan, ininya ya, air sungainya, jangan sampai bergambut dulu, begitu kan, kalau sungainya bergambut, maksud saya itu, pilihlah air hujan aja langsung, begitu ya, itu jauh lebih praktis, nah, kalau sudah gambut, lebih kompleks lagi nanti, gambut itu, kalau ultratratasi juga tidak masuk, ya, kecuali digabung dengan flokulasi koagulasi, tapi flokulasi koagulasi itu, juga untuk beberapa aplikasi itu lewat, ya, di ultratratasi, tapi tidak muncul pada saat diplannya, yang munculnya nanti, setelah residence time-nya cukup lama, di rumah-rumah orang, dan lain sebagainya, yang paling aman memang, kita harus masuk ke minimal nanofiltrasi, kalau lebih praktisnya, ultra low present membrane, ada itu, RO yang tekanannya kira-kira 7 bar, itu ya RO yang dipakai di rumah-rumah, ya itu, tapi dalam segala besar juga ada aplikasi seperti itu, dan itu cukup kompetitif, ya, anggaplah ultrapiltrasi itu sekarang 3.000 rupiah, Pemirat Republik ya, SPRO itu sekitar mungkin, ya, 15.000 rupiah, lebih sedikit, gitu ya, per meter kubik, tapi, ultra low present RO itu, kira-kira di 6.000, 6.000, 7.000 rupiah per meter kubik, perkanannya juga, ya, paling 6 bar, 7 bar, ya, dan sekarang, ya, dengan kurva tadi yang saya, di slide saya terakhir itu, yang ultra low present membrane itu, kita memang mengharapkan itu, khususnya ultra low nano, ya, dibantu oleh charge yang negatif, khusus itu kampung, karena organik itu biasanya, di repair cukup bagus dengan motor yang negatif, gitu ya, dan itu bisa turun tekanan sampai dikembang, oke, kira-kira gitu ya, baik, baik, cukup ya, mungkin, kita batasi dari 2 penanya terakhir ini ya, jadi ada, next lana mungkin ya, oke, satu penanya lagi, next lana mungkin ya, oh, 2 pak, masih ada 2, ya, silahkan, silahkan aja langsung, boleh 2-2 nya, boleh, silahkan, saya, maaflana pak, ini sepertanya, negara, setahu saya, negara dengan pemakaian membran terbesar itu, adalah, Israel ya pak, ya benar, karena, pada tahun 2014 itu, setahu saya, karena danau tiberias mengering, jadi mereka ngambilnya, dari laut, tetapi hal ini menggunakan, kos yang banyak sekali, dan setahu saya, negara-negara maju yang lain, itu, masih menghindari penggunaan membran ini, dalam jumlah raksasa, karena kos yang banyak, nah, saya ingin bertanya, menurut pandangan bapak, negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan lain-lain ini, apakah nanti akan menggunakan, membran ini dalam jumlah yang sangat besar, seperti halnya Israel, dan jika memang, bagaimana mereka mengatasinya, dengan kos yang, sangat-sangat besar seperti ini, itu Pak, terima kasih Pak, ya, gini, jadi ya, memang Timur Tengah itu, bukan Israel saja, gitu ya, Arab juga, dan lain-lainnya, ya, juga memang, sama-sama nggak punya air, ya, jadi di sana ya, pemanfaatan air laut, sebagai, sumber bahan baku air, minum, ya, itu memang, banyak, ya, aplikasinya, ya, nah, kedua mengenai kos, ya, kalau air nggak ada, ya, kita tidak berbicara kos di sana itu, hampir boleh di bidang, sehingga ekonomik aja di situ, ya, nah, sekarang kita berbicara negara lain, gitu ya, seperti Amerika, Jepang itu, harga air di sana juga mahal, ya, lebih dari satu dolar, sementara desa alimasi air laut, kan, cuma satu dolar, ya, ya, air baku, ya, bukan air macam-macam, nah, di situ kondisinya seperti itu, tapi bagaimana dengan negara lain, seperti Indonesia, ya, air masih banyak, begitu ya, tapi di daerah-daerah itu kan juga, tidak demikian kondisi, tidak di setiap daerah, belah seribu, umpamanya, oh, di sana pakai, SWRO, desa alimasi air laut, dan karena memang harganya, sekarang juga sudah sangat kompetitif, ya, space-space cost dari, dari harga air, gitu ya, kira-kira itu, ya, anggaplah satu dolar, ya, tapi itu kalau habis price, ya, kalau kontrak mungkin lebih dari itu, kira-kira begitu, ya, gambarannya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk berikutnya, silakan Eugenia. Baik, terima kasih Ibu Yeni, selamat sore Pak Wenton, saya Natasha dari Teknik, Teknik Kimia ITS 2019, seperti sebelumnya yang dijelaskan itu, ada membahas mengenai GDP, multiboard capillary membrane. Nah, dari multiboard capillary membrane itu kan ada dua jenis operasi, yakni outside in operation, sama inside out operation. Apa yang membedakan jenis, kedua jenis operasi tersebut, atau itu hanya berefek pada visualisasi kapillary membrane itu sendiri? Nah, prakteknya inside out aja, enggak ada, saya rugi kalau outside in. ya, dari inside out. Karena bornya itu banyak di dalam ya, ya, tuas pemukaannya ya sudah bisa. Ya, gitu ya. Berarti, bisa dikatakan lebih ideal, memakai inside out operation-nya. betul. selalu harus begitu. Ya, ya. Oke, terima kasih, Bu Yanni, kesempatan pertanyaannya, dan selamat siang, Pak Merton. Menurut, ini kan saya baca-baca dari karya-karyanya Bapak, itu kan dalam kehidupan, terutama di Surabaya itu kan Pak, itu kan air-airnya kan kotor. Apakah salah satu dari karya Bapak ini bisa kayak, kayak kerjasama gitu Pak? Soalnya, saya masih terkendala di air yang kotor itu Pak. Jadi, saya pakai, banyak kan itu orang-orang yang tanya itu pakai karbon api. Itu menurut saya kurang efektif sih, Pak. Oke, Pak. Ya, oke, jadi karya-karya ini kan hubungannya biasanya dengan PDAM kan ya, tergantung dari air PDAM-nya, dengan kualitas air yang inginkan. Ya, tetapi selama dia orientasinya, M-nya itu enggak minum, akan susah. Ya, karena di Indonesia kan kalau air itu, sesamakan aja sama orang. Ya, Rp2.000 per meter kubik, begitu ya, naik Rp2.500 aja di demo, begitu ya, jadi PDAM juga dedak dalam posisi yang mudah. Tetapi memang kalau kita lihat secara kompetitif, begitu ya, yang konvensional ini juga sekarang kan tidak murah. Ya, base cost-nya juga. Ya, dulu selalu orang bergerak Rp1.600, ya, dan ya, masih di bawah Rp2.000, tapi sekarang enggak. Nah, saya kira kalau sudah demikian, ultrapitrasi itu masuk di sana, sebetulnya ya. Jadi Rp2.000 itu, saya kira base cost untuk ultrapitrasi itu bisa. Ya, ya tentu dengan kapasitas yang cukup, namun, kan bisnis enggak straight forward begitu ya, base cost segitu terus nanti bisa juga demikian. Intersetting di Indonesia kan, bisnis, banyak sekali nanti tanya Pak Humpet aja lah itu. Ya, jagonya tuh ya. Nah, jadi memang ya kadang-kadang itulah ya intersetting yang membuat barangkali persoalan juga untuk kompetitif, dalam harga-harga yang nepet seperti itu. Dan sekarang kalau kontraktor berpengalaman juga enggak akan mengambil resiko-resiko yang seperti itu, enggak seperti dulu lagi ya. Karena dulu itu mungkin jauh dari KPK-KPKA, dan apa segala macam, itu kalau sekarang kadang-kadang ya, apalagi seperti saya ya, kadang-kadang sopan aja, yang penting senyum gitu. ya kita enggak akan juga mau ikut-ikutan yang begitu. Begitu ya, intinya ya, unless kalau memang barangkali ya, itu betul-betul, ya saya supplier aja membran begitu kan, yang dijual spek membrannya begitu, ya kapasitas dan lain sebagainya, masuk komisioning ya tanggung jawab dari BDAM-nya, nah itu biasanya jalan kalau yang seperti itu ya, nah itu kalau di lapangan kurang lebih demikian ya, ininya kira-kira gambarannya begitu ya. Ya kita sekarang itu juga sepertinya kalau di, ya belum tentu terus kemudian orang mau beli terus kita jual, ya enggak juga gitu ya, jadi kita juga enggak begitu-begitunya sekarang gitu ya, ya tapi sekarang kan industri membran banyak sekali, di China juga banyak dan lain sebagainya, tapi ya kalau orang yang ngerti betul, ada sesuatu yang memang enggak bisa langsung-langsung begitu saja ya, kalaupun di sana base cost-nya gimana ya, tapi kita di sini tidak kompetitif juga ya, dalam beberapa hal. Oke, saya kira begitu ya untuk BDAM ya. Tapi kalau untuk air minum, catatan satu lagi ya, kalau untuk air minum, di mana saja, untuk air apa saja, saya jamin. Pokoknya saya menjamin itu, itu kompetitif ya, mau air laut kek, yang paling mahal, kalau dipakai air minum, pasti kompetitif. Nah, jadi kalau mau bisnis, pastikan betul untuk air minum ya, ya pilaflu air potable mananya ya, jadi di galon-galonin gitu, nah itu memang pasti ya, tapi kalau BDAM kan M-nya itu bermasalah. Oke, itu tambahan saja. Oke, saya kira mungkin masih ada pertanyaan untuk dari peserta. Saya kira sudah cukup mungkin presentan dari... Oke. Oh, sebentar ada. Ada satu lagi ya. Oke, mungkin netanya bisa disampaikan langsung ya. Silahkan. Ada netanya? Bisa? Oke, bisa disampaikan langsung. Saya mohon maaf karena tidak bisa on camera. Saya ingin bertanya mengenai GW groundwater spring, itu kan dia adalah proses selaterasi berbasis membran tertanam. Tadi, Bapak, itu ada di bagian gambarnya itu ada tanaman yang ditumbuhi di atas membran tertanam itu. Jadi Bapak bilang tidak boleh diberikan pupuk ya, Pak. Emang apakah ada pengaruh diberikan? Oh iya, iya, iya. Pupuk itu nanti dia meresap ke pasir di bawahnya, batuan-batuan itu. Nanti ya lewat ke air minum juga. Pupuk itu ionik, Pak. Oh iya, ngaruh. Nanti malah pupuknya yang mengkontaminasi. Ya, tanaman air tapi tidak dipupuk. Tujuannya sih memang tanaman ini membantu penyerapan logam berada dan sebagainya lah. Nah, selama tidak dipupuk, kayaknya oke. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, kalau di luar negeri kan kita punya intake system itu apa namanya aduh, kalau cipet-cipet lupa daerah resapan kalau bahasa ingin misalnya ya. Jadi kalau daerah resapan di luar-luar negeri itu kan nggak bisa diganggu-ganggu sama sekali. Nggak boleh bangun perumahan, nggak boleh ada peternakan, nggak boleh ada petanian gitu ya. Sehingga nggak ada kontaminasi di air. Sumber air minum mereka. Sumber air panah yang jadi ke air. Nah, ini prinsipnya kira-kira seperti itu. Oke, cukup ya untuk netanya. Cukup, terima kasih. Ya, baik. Saya kira untuk waktunya mungkin sudah yang tidak mungkin bisa diberikan mungkin apa ya, untuk mahasiswa terutama ya. Supaya mereka lebih semangat ya untuk mengembangkan membran. Mungkin sepatah dua patah-patah gitu, Prof. Siapa? Siapa? Saya? Iya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Karena kan ini... Untuk apa ini? Penutup maksudnya? Iya, penutup. Oh, oke. Ya, apa dong ya? Jadi ya kalau kalian bukan spesifik teknologi membrannya, banyak kali ya. Ya kalau teknologi membran ya seperti tadi lah kira-kira pesan saya. Intinya atau paparan saya secara umum, visi saya juga. Peluang-peluangnya saya kira cukup banyak. Tapi secara umum kalau kalian mau berkarir, ke arah pengembangan keilmuan, khususnya juga teknologi membran. Yang penting kalian kan menjiwai ya, senang sama ilmunya dulu. Begitu ya. Terus buat pelan ya nantinya harus ya juga menjadi profesional yang baik ya. Profesional yang baik bukan hanya di kampus, tapi juga di industri. Kalau kalian bekerja di industrinya gitu ya. Jadi dengan menjiwai dan sebagai profesional yang baik, mestinya berkembang dengan baik juga. Kira-kira itulah ini ya secara umum. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kembali ke MC ya. Untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Wenton atas materi yang telah disampaikan yang sangat insightful dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Semoga dari materi yang telah Bapak sampaikan dapat terserap dengan baik oleh seluruh peserta dan bermanfaat untuk kemajuan teknologi kehidupannya. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Yeni Rahmawati yang sudah membantu memoderatori pada acara kuliah tamu kita siang ini.